Dalam bungkahan-bungkahan sejarah yang terpahat, sebuah sumber penting yang dikenal sebagai Prasasti Pereng mengungkapkan sejarah menarik dari Candi Barong yang mencatat pemberian tanah pada tahun 784 Saka atau 860 Masehi oleh Raka Waleng Pukumbayoni yang tidak lain adalah Sri Kumbaja atau Sri Kalasutbava Menurut Prasasti ini, sang penguasa memberikan sawah dan dua bukit yang indah di Tamwahurang untuk didirikan bangunan suci bernama Badraloka yang didedikasikan kepada Dewa Siwa Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Hari yang cerah Perkilauan daun-daun hijau di bawah sinar matahari perlahan menembus awan Saat ini kita berada di Bukit Batur Agung, sebuah nama dengan keagungan dan misteri Bukit Batur Agung di sini di dusun Candi Sari desa Sambirejo kecamatan Prambanan Kabupaten Sleman daerah istimewa Yogyakarta tersembunyi di balik layar alam yang rimbun dan hening permata sejarah Candi Barong Ya, Candi Barong Sebuah peninggalan dengan keagungan dan keindahan yang menakjubkan Perjalanan ke Bukit Batur Agung Ini bukan hanya perpindahan dari satu tempat ke tempat lain Melainkan sebuah transisi ke dunia yang terasa lepas dari ruang dan waktu Setiap langkah mengantarkan kita lebih dekat ke masa lalu yang dipenuhi dengan cerita dan mitos Kicauan burung dan bisikan angin menyapa Seakan-akan alam sendiri ingin berbagi rahasia Candi Barong adalah mahakarya arsitektur yang menyimpan kekuatan estetika dan spiritual Dengan relief barong yang menghiasi dindingnya Candi ini menggambarkan sosok singa mitologi yang dalam kepercayaan Jawa kuno adalah penjaga dan pelindung Setiap ornamen dan setiap ukiran di Candi ini memancarkan aura mistis Mengundang kita untuk membayangkan kehidupan zaman itu Dan orang-orang yang pernah memuja dan menghormati tempat suci ini Sejuknya udara di perbukitan Batur Agung Dan keheningan yang hampir bisa diraba bersama dengan pesona Candi yang enikmatik Menjadikan setiap kunjungan bukan hanya sekedar eksplorasi fisik Melainkan juga perjalanan spiritual yang mendalam Perjalanan ke Candi Barong di Bukit Batur Agung Bukan sekedar perjalanan Melainkan sebuah ekspedisi ke dalam jiwa dan sejarah yang hidup dalam batu dan alam Candi Barong juga dikenal sebagai Candi Sari Surageduk atau Candi Surageduk Sebuah tempat suci yang menghadirkan keajaiban sejarah dan keindahan spiritual Tersembunyi di antara lebatnya hutan dusun Candi Sari Candi ini menjadi saksi sejarah dari kebesaran masa lalu yang terungkap melalui catatan terkenal dalam Prasasti Ratu Boko yang ditemukan pada tahun 856 Masehi Prasasti itu merangkum cerita yang menggetarkan tentang sebuah bangunan megah yang didirikan oleh seorang raja bernama Sri Kumbaja yang juga dikenal sebagai Sri Kalasot Bava Dengan tekat yang teguh dan penuh kebijaksanaan Raja ini membangun tiga lingga yang tak ternilai harganya menciptakan ikon spiritual yang mempesona bagi masyarakat setempat Tiga lingga yang dibangun oleh Sri Kumbaja menyimpan makna mendalam dalam kehidupan dan kepercayaan Hindu Warti wasa lingga didampingi oleh Dewi Sri melambangkan kesuburan dan kelimpahan Triar baka lingga dengan Dewi Surak Laksmi mewakili keberuntungan dan kemakmuran sementara hara lingga bersama dengan Dewi Maha Laksmi dengan simbol kekayaan dan keberhasilan Candi Barong menjadi sebuah monumen yang menakjubkan tidak hanya karena arsitektur megahnya tetapi juga karena warisan spiritual yang terkandung di dalamnya Setiap relief, setiap ukiran dan setiap sudut dari candi ini adalah bukti dari pengabdian dan keagungan masa lalu yang masih hidup hingga saat ini Ketika kita melangkahkan kaki, menapaki jejak-jejak luhur masa lalu dan hanyut dalam perjalanan spiritual yang mendalam menghayati karya megah Candi Barong dan terseret oleh keajaiban sejarah serta keindahan alam yang menakjubkan hal ini merupakan peluang untuk menyaksikan langsung warisan budaya adiluhung yang tak ternilai harganya Ya, Candi Barong Biarkan pesonanya membawa Anda pada pemahaman yang lebih dalam tentang kebesaran masa lalu dan kearifan spiritual yang melekat pada setiap batuannya Dalam bungkahan-bungkahan sejarah yang terpahat sebuah sumber penting yang dikenal sebagai Prasasti Pereng mengungkapkan sejarah menarik dari Candi Barong yang mencatat pemberian tanah pada tahun 784 Saka atau 860 Masehi oleh Raka Waleng Pukumbayoni yang tidak lain adalah Sri Kumbaja atau Sri Kalasutbava Menurut Prasasti ini Sang penguasa memberikan sawah dan dua bukit yang indah di Tamwah Hurang untuk didirikan bangunan suci bernama Badraloka yang didedikasikan kepada Dewa Siwa Candi Barong dengan arsitektur dan reliefnya yang mengesankan diperkirakan merupakan perwujudan fisik dari Badraloka yang misterius tersebut cerita ini tidak hanya membawa kita pada asal usul Candi yang menakjubkan ini tetapi juga menggambarkan kekayaan dan kedalaman tradisi spiritual dan kewilayahan yang telah ada sejak zaman kuno Pemberian tanah oleh Raka Waleng Pukumbayoni menunjukkan pentingnya Candi Barong dalam konteks religius dan sosial masyarakat saat itu sawah dan bukit yang diberikan bukan sekedar sumber daya alam melainkan juga merupakan realitas spiritual untuk pemeliharaan tempat suci yang merawat keseimbangan antara dunia nyata dan dunia spiritual mengunjungi situs bersejarah Candi Barong tidak hanya mendapatkan kesempatan untuk menyaksikan keindahan arsitektural tetapi juga merasakan hubungan mendalam dengan masa lalu yang masih terasa kehadirannya melalui prasasti dan struktur kuno yang telah bertahan berabad-abad Setiap batu, setiap relief di Candi ini adalah narasi dan divusi sejarah dan kebudayaan yang melekat kuat pada tanah ini Ya, dengan mengunjungi Candi Barong kita tidak hanya mengeksplorasi reruntuhan kuno kita mengalami perjalanan melintasi waktu dimana legenda dan sejarah bersatu membawa kita lebih dekat pada kehidupan dan kepercayaan masyarakat Jawa kuno Cerita tentang Seri Kumbaja dan perannya untuk Badraloka adalah realita pemahaman untuk memahami lebih dalam tentang kekayaan spiritual dan sejarah yang menjadikan Candi Barong lebih dari sekedar tempat wisata melainkan sebuah pengalaman yang memperkaya pengetahuan jiwa Candi Barong Dibangun pada masa keemasan antara abad ke-9 dan 10 Masahi Candi Barong adalah saksi sejarah peradaban kuno yang maju dan penuh misteri Candi ini yang terletak di tengah hijaunya alam diperkirakan awalnya difungsikan sebagai tempat pemujaan Dewa Wisnu keberadaannya yang diperkuat oleh penemuan Arca Dewa Wisnu bersama Dewi Sri dan Dewi Laksmi di dalam ruang suci Candi Penemuan ini tidak hanya menunjukkan keagamaan yang mendalam tetapi juga mengungkapkan hubungan spiritual antara Candi dan kepercayaan masyarakat sekitar dalam memohon kesuburan tanah kehadiran Dewi Sri dan Dewi Laksmi yang keduanya dihormati sebagai Dewi Kemakmuran dan Kekayaan menambah kuat dugaan bahwa Candi Barong pernah menjadi pusat spiritual penting untuk meminta berkah bagi hasil bumi yang melimpah Misteri Candi Barong mulai terkuat kembali ketika pada tahun 1913 para penjelajah Belanda yang sedang mengembangkan kebun tebu menemukannya dalam kondisi terlantar dan runtuh penemuan ini terjadi di saat pabrik gula di sekitar lokasi sedang memperluas wilayahnya memberikan sekilas pengetahuan tentang sejarah yang hampir terlupakan meskipun kondisinya saat itu sudah sangat tidak utuh dan sulit untuk mengenali bentuk aslinya upaya konservasi dan penelitian yang dilakukan bertahun-tahun berhasil mengembalikan sebagian dari keagungan Candi Barong Candi Barong tidak hanya berdiri sebagai monumen arkeologis tetapi juga sebagai simbol dari kekayaan budaya dan kepercayaan spiritual yang telah melewati ujian waktu Candi Barong mengukir jejak-jejak kedalaman sejarah dan tradisi yang masih terpatri dalam batu-batu Candi menorehkan riwayat kehidupan masyarakat Jawa kuno yang pernah memuliakan tempat suci ini dengan doa dan ritual mereka untuk kehidupan yang lebih sejahtera salah satu keunikan yang paling menonjol dari Candi Barong adalah desain arsitekturnya yang berupa punden berundak struktur ini yang merupakan ciri khas dari masa prah Hindu menunjukkan bahwa Candi Barong bukan hanya sekedar tempat pemujaan tapi juga sebuah simbol dari pemahaman arsitektur dan spiritualitas yang mendalam punden berundak tradisionalnya mencerminkan konsep kosmologi kuno yang menggambarkan alam semesta dalam tiga tingkatan dunia bawah, dunia manusia, dan dunia atas desain ini tidak hanya menggambarkan kecanggihan budaya pada zaman itu tapi juga menawarkan wawasan tentang cara masyarakat kuno berinteraksi dengan dunia spiritual dan alam sekitar mereka Candi ini didirikan dengan pengetahuan astronomi yang kompleks mengarahkan setiap tingkatan dengan pertimbangan yang sangat berhati-hati terhadap lingkungan spiritualitas dan fisik Candi Barong tidak hanya menjadi tujuan wisata yang menarik bagi mereka yang tertarik dengan sejarah dan arkeologi tetapi juga tempat yang menawarkan kedamaian dan intropleksi spiritual kunjungan ke Candi Barong mengajak para pengunjung untuk melangkah kembali dalam waktu dan menyaksikan kebesaran serta kehalusan budaya yang telah lama berlalu sambil merenungkan keagungan dan kebijaksanaan yang terkandung dalam setiap batu dan setiap tingkatan dari struktur Candi Barong coba perjalanan tertutup dan setiap tetapi dan dipercaya